Oke, kita ke informasi yang lain pemirsa. Seorang tahanan wanita ini diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh oknum anggota polisi yang berada di dalam sel pejara Polda Sulawesi Selatan. Pasca peristiwa ini, kekasih korban meminta pendampingan hukum Kelembaga Bantuan Hukum atau LPH Makassar. Kejahatan pelecehan seksual dialami tahanan wanita berinisial FMP yang diduga dilakukan oleh oknum polisi. Bridge to S di dalam sel penjara Direkturat Tahanan dan Titipan di Tatih, Papolda Sulawesi Selatan. Pasca kejadian, kekasih korban berinisial H mendatangi kantor Lembaga Bantuan Hukum atau LPH Makassar Sulawesi Selatan. Kedatangannya untuk meminta bantuan dan pendampingan hukum terhadap korban yang merupakan kekasihnya. Dijelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada akhir bulan Juli 2023 dan kemudian baru diteritakan oleh korban akhir-akhir ini. Terima kasih. Dari propam melakukan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap saksi-saksi, termasuk juga yang melihat, yang mendengar, dan termasuk juga anggota yang jaga. Ya, untuk mendalami hal ini kita cobakan berbincang langsung bersama dengan Wakil Direktur LPH Makassar, ada Bapak Abdul Aziz Dumpa. Selamat pagi Pak Aziz, Assalamualaikum. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam Mbak. Ya, Pak Aziz Anda sempat didatangi oleh kekasih korban untuk dimintai bantuan. Jadi bagaimana kronologinya dan mengapa ini kemudian bisa terjadi berkali-kali? Pak Aziz, silahkan. Baik Pak, kami kemarin menerima laporan permohonan bantuan hukum dari kekasih korban itu tanggal 16 Agustus, dua hari yang lalu, yang menceritakan bahwa kekasihnya yang ditahan di hutan polda itu mengalami pelecehan seksual secara fisik, persis di dalam tahanan, yang kemudian dia baru mengetahui itu kira-kira 10 hari setelah ada laporan yang dibuat di tanggal 16 Agustus, tapi baru menceritakan kepada kekasihnya karena ada perubahan sikap yang dia lihat, kondisi psikologis dari pacarnya ini yang ditahan. Dan kemudian dia penasaran apa yang terjadi setelah dia menggali di kedatangan berikutnya, dia baru mendapatkan cerita bahwa ternyata korban ini mengalami kekerasan seksual di dalam tahanan yang dilakukan oleh polisi yang bertugas menjaga tahanan. Itu berikutnya tadi. Begitu, Mbak. Pak Aziz, kok bisa sampai di dalam tahanan? Karena biasanya kita tahu dalam sel tahanan itu kan tidak hanya satu orang begitu, Pak. Dari koronologi yang diceratakan, memang Pak di dalam sel tahanan bukan cuma dia, ada juga tahanan yang lain, tahanan perempuan yang lain, tapi waktu itu keadaannya tahanan perempuan yang lain ini, karena kejadian itu kan dilakukan pada saat waktu tidur, gitu. Berikutnya di sini, diduga masuk ke dalam sel tahanan, lalu kemudian melakukan pelecehan. Sebenarnya menurut korban, teman tahanan yang lain itu juga mengetahui, di peristiwa ini, Mbak. Hanya saja kan memang tidak terungkap, yang terungkap ini yang mau bicara adalah korban langsung. Sejauh ini kami belum menemui saksi-saksi teman tahanan korban itu. Tapi yang jelasnya adalah ini sangat mungkin terjadi, Mbak. Karena kenapa ya? Kan kita tahu bersama bahwa perempuan itu mengalami kerentanan yang berkali-kali lipat untuk mendapatkan kekerasan. Nah, pada saat perempuan dalam tahanan, maka kerentanan itu semakin besar, gitu. Nah, kan dia di dalam tahanan, di dalam kekuasaan aparat kepolisian yang kemudian menyelahgunakan kewenangannya dan kekuasaannya, kemudian mengakses, masuk, dan menentukan pelecehan. Jadi memang sangat mungkin, Mbak. Ini juga catatan kita ya, karena melihat ternyata kerentanan perempuan di dalam sel itu ya nyata adanya, yang kemudian ternyata tidak ada evolusi yang dilakukan oleh polisian untuk melihat bagaimana sebenarnya perempuan itu ketika ditahan itu sangat rentan mengalami kekerasan seksual. Karena jangankan dalam tahanan di luar pun juga kan perempuan memang rentan mengalami kekerasan seksual. Ya, memang ada kerentanan itu yang sudah dilihat oleh LBH, tapi biadab sekali kemudian obdum polisinya melakukan di dalam sel, padahal pada saat kejadian tidak hanya diisi oleh satu tahanan saja. Apakah kemudian LBH menemukan fakta lain? Korbannya tidak hanya satu orang, Pak Aziz? Sejauh ini, Mbak, kemarin kami sebenarnya baru mendapatkan fakta-fakta awal, karena hari ini baru kami akan mendatangi korban di sel tahanan. Kemarin kami berencana datang, tapi kemudian terkendala karena perayaan 17 Agustus. Tapi kalau kemungkinan akan terjadi di tahanan lain, ya itu tentu sangat mungkin, Pak. Karena kalau pelaku misalnya dengan mudah melakukan itu di dalam sel tahanan yang banyak, maka tahanan yang lain itu sangat memungkinkan ada korban-korban dari tahanan lain. Dan apalagi kan kalau kasus kekerasan seksual itu kan korban sulit. Ada situasi di mana korban tidak mudah menjelaskan pengalaman kekerasan seksual itu, sehingga kemudian nanti kita akan dalami, jangan sampai memang ada korban-korban yang lain juga. Iya, kelapaan itu yang dimanfaatkan oleh pelaku ya. Terima kasih banyak Wakil Direktur Lebeha, Makasar Pak Abdul Aziz Dumpa atas informasi yang pagi hari ini. Selanjutnya, Pak. Baik, tadi Pak Aziz mengatakan bahwa memang kerentanan terhadap wanita mendapatkan pelajahan seksual begitu ya.